Mukidi, nama sederhana ini mendadak jadi bintang di hampir semua media sosial. Ia bisa dikisahkan menjadi anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Tapi tetap khas Mukidi, jahil dan usil. Dan inilah toko dibalik munculnya nama Mukidi. Dialah Sutan Tio Mukhlas, pria kelahiran 7 Februari 62 tahun yang lalu ini mengaku terinspirasi film Warkop DKI saat mencetuskan humor ala Mukidi. Awalnya, ia kerap menceritakan humor ala Mukidi ini di lingkungan tempat kerjanya. Karena animo yang besar, Tantio pun menulis dan menyebarkan cerita humor ini di media sosial sejak tahun 90-an. Antara kita kan sering ngobrol, sering ada jokes gitu kan. Misalnya Kiki cerita ke saya, lucu gitu kan, oh ini lucu nih. Terus nanti saya cerita lagi ke teman saya gitu, misalnya Edi. Cerita gitu sama teman-teman gitu. Nah, toko yang dia itu saya gunakan pakai nama Mukidi. Nanti anak nama itu akhirnya jadi ikon, jadi apa namanya, trademark. Jadi setiap saya cerita itu ada, si toko itu ada namanya Mukidi. Nah, untuk melengkapi itu, dia kan harus ada temannya, ada keluarganya. Nah, temannya itu Pak Kijan, sahabatnya. Ada lagi Samingan. Ya, terus ada mbahnya itu, mbah Marto Kapiran. Mbah Marto Kapiran punya lagi teman namanya mbah Kartong Longo. Terus Mukidi punya anak namanya Mukirin dan Mukiran. Nah, terus kalau Wak Kijan punya anak namanya Wakiran. Jadi itu nanti kalau aku mengembangkan cerita itu, dari tokoh-tokoh itu bisa tinggal diambil gitu. Tergantung plot ceritanya seperti apa. Nama Mukidi terlintas begitu saja di benak Tantio, karena ringan dan mudah diingat. Nama Mukidi juga kesankan gambaran pria yang sederhana namun tulus. Tantio tidak menyangka. Tulisan yang dibuatnya sejak puluhan tahun lalu, kini menjadi trending topik di media sosial. Ia berharap cerita tentang Mukidi bisa menjadi inspirasi dan juga menghibur banyak orang. Tantio juga berharap cerita tokoh Mukidi dapat dijadikan sebuah film. Aririduan melaporkan untuk NET.